Pemirsa banyak warga Amerika Serikat mengurangi konsumsi daging tak hanya untuk alasan kesehatan tapi juga alasan lingkungan mengingat besarnya jejak karbon, peternakan komersial. Tapi riset terkini menguatkan asumsi selama ini bahwa antara konsumen laki-laki dan perempuan salah satunya lebih banyak makan daging. Berikut liputan Nova Berwadi dari VOA. Dalam kompetisi bakar daging alias barbecue di Memphis negara bagian Tennessee baru-baru ini hadir sejumlah perwakilan dari luar Amerika Serikat mulai Selandia Baru hingga Meksiko. Makan daging masih menjadi kelaziman bagi banyak orang di seluruh dunia dan riset baru-baru ini yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah Nature Scientific Reports oleh peneliti University of Zurich ternyata mengonfirmasi ada perbedaan dalam konsumsi daging antara laki-laki dengan perempuan. Research has already established that men eat more meat than women on average and that people in wealthier, more developed countries also tend to eat more meat on average than people in less developed countries. Countries that are more developed also are developed in terms of human development Beragam teori pun berkembang mengenai alasannya. Bagi peneliti, kesimpulan utama dari riset ini adalah bila ingin lebih serius mengatasi dampak lingkungan budidaya ternak industrial maka yang perlu lebih banyak disasar adalah konsumen laki-laki. People and institutions throughout the world are trying to reduce meat consumption because animal agriculture hastens climate change it also increases risk for zoonotic disease and many people are increasingly aware of animal rights concerns associated with farmed animal agriculture. So, you know, our findings highlight that given that meat consumption may vary as a function of cultural context, nation, gender it might be helpful to develop effective meat reduction strategies that take these contextual factors into account. Temuan peneliti University of Zurich ini konsisten dengan hasil penelitian dan juga survei sebelumnya. Survei oleh lembaga Gallup misalnya menunjukkan bahwa di Amerika Serikat saja hanya 2% dari laki-laki mengaku sebagai vegetarian sementara sekitar 6% perempuan mengatakan mereka tidak mengonsumsi hewan. Dari Washington DC, saya Nova Burwadi dan Tim Vio.